Intro Hampir di setiap film yang memiliki peran sebagai polisi atau petugas bin Anda akan melihat seorang penjahat yang sedang diintrogasi di sebuah ruangan melalui sebuah cermin Penasaran bagaimana cara kerja cermin ini? Intro Intro Kembali lagi dengan saya Acien di channel Esa Glass Hari ini kita akan membahas kembali tentang kaca one way Mengapa? Karena memang sangat banyak yang masih salah paham dengan one way ya Jadi kita mengelik lebih dalam apa itu one way Oke pertama kita bahas dulu bagaimana cara one way itu bekerja Nah one way itu dia bekerja kalau di bagian yang tidak ada pencahayaan atau pencahayaannya lebih gelap Maka dia akan cenderung bisa melihat tembus ke sisi lainnya Nah sedangkan di bagian yang lebih terang maka cenderung akan di blok sehingga tidak bisa melihat ke sisi lainnya Contoh pada siang hari kalau ini dipasang one way ini kaca one way ya di tangan saya ya Kalau dipasang di bagian jendela pada siang hari maka kalau kita dari luar nih Kita akan susah untuk melihat ke dalam dan sebaliknya kalau dari dalam ruangan akan lebih gampang kita untuk melihat keluar Mengapa? Karena memang walaupun dalam ruangan itu cahaya lampu itu dihidupkan tetap akan kalah kalau dibandingkan dengan cahaya matahari Nah kaca one way sendiri ini dia punya dua sisi Jadi satu sisi itu memang dia di coating agak sedikit ada efek cermin ya Sedangkan di sisi lainnya itu biasanya akan berwarna Nah oke untuk kaca one way sendiri ya penerapannya biasanya dimana aja sih Jadi selain di jendela itu bisa nggak kita pasang di tempat-tempat tertentu? Jadi jawabannya bisa Jadi selain di jendela nih kita juga bisa mengaplikasikan kaca one way ini di bagian void Kemudian void itu ya kanopi kaca Kemudian bisa juga di pintu lemari Kemudian juga bisa di pintu kamar mandi Nah kita bisa aplikasikan di berbagai tempat sesuai dengan kegunaannya Jadi kaca one way ini nih sebenarnya disebut one way ya Tadinya kan one way disebut one way karena satu arah nih Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kita sebenarnya bisa melihat dari sisi lainnya Nah kaca one way ini banyak kegunaan Jadi selain untuk dari sisi satu bisa lihat Yang satunya enggak dia juga bisa memfilter panas Jadi sehingga kalau kita memakai kaca one way ini Cenderung suhu dalam ruangan itu akan lebih dingin Jadi panas matahari dari luar itu biasanya akan difilter beberapa derajat celcius Sehingga pada saat masuk ke dalam ruangan itu sudah terfilter Sehingga pendingin ruangan enggak bekerja ekstra ya Jadi jadinya juga hemat energi Dan memang jadinya lebih cepat dingin gitu ya Kemudian tentu saja dia juga bisa melindungi dari UV Oke jadi kalau untuk ada beberapa yang memakai ini di bagian jendela ya Jadi untuk ada beberapa showroom misalnya ya Yang biasanya memajang barang dekat jendela itu Biasanya kalau terkena UV itu barang akan cenderung memudar warnanya Nah kalau kita memakai kaca one way ini Maka cenderung akan membantu ya Karena dia memfilter yang namanya UV Oke satu lagi dipakai di ruangan interogasi Biasanya kalau di ruangan interogasi polisi nih Atau apapun itulah ya Biasanya di bagian dalam ruangan itu Yang di interogasi itu enggak akan tahu Yang melihat acara interogasi itu siapa aja di bagian luar Nah karena di luar itu biasanya mereka memakai kaca one way ini Dan biasanya yang di luar itu akan bebas melihat apa yang terjadi di dalam ruangan Sehingga yang di dalam ruangan itu enggak tahu gitu ya Dan biasanya kaca one way ini juga yang sering digunakan sebagai cermin nakal Oke yang sering disebut cermin nakal ya Jadi kalau katanya cermin nih padahal nih bukan cermin nih Nah biasanya ini sering dipakai juga Karena dia reflektifnya itu bagus Memantulkan bayangan kita itu bagus Jadi benar-benar sempurna Hampir seperti cermin gitu ya Cuman warnanya itu cenderung lebih gelap Kalau dibandingkan dengan cermin biasa Nah untuk kaca one way ini sendiri nih Juga terdapat banyak pilihan warna Oke Jadi kalau seperti di depan saya ini sudah ada contohnya Jadi dia ada nuansa yang agak ke hitam Jadi dia dari hitam yang pekat Dengan cermin yang lebih silver ya Kalau kita sebut itu sebenarnya silver Kemudian sampai yang paling terang Oke jadi yang paling pekat Yang paling gelap sampai yang paling terang Kemudian juga ada nuansa yang agak kehijauan Ada juga yang ke brown Kemudian ada juga yang ke biru-biruan Nah biasanya nih performanya ini juga berbeda-beda Semakin pekat warnanya Semakin gelap warnanya itu Biasanya dia akan lebih bagus dalam memfilter UV dan panas Oke Dan kalau memang yang lebih terang nih Biasanya dia akan lebih sedikit memfilter panas ataupun UV Performanya itu untuk memfilternya memang lebih sedikit Tetapi cahaya yang masuk itu lebih banyak Nah beda lagi dengan yang Kalau tadi yang lebih pekat ya warnanya lebih gelap Maka cahaya yang masuk itu intensitasnya juga lebih sedikit Jadi tergantung pilihan ya Jadi kalau biasanya masih mau lebih ter-expose Terlihat maka pemilihannya itu yang lebih terang Jadi gak melulu ya yang namanya one way itu Kegunaannya itu hanya untuk satu arah View satu arah Jadi biasanya kegunaannya itu Biasanya orang itu lebih memilih one way itu Karena memang performanya itu yang bagus untuk memfilter panas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!